Intro Yo, balik lagi sama gue di BHC Hair Studio Oke guys, kali ini kita ngebahas dari brand merek Wimak lagi Nah, tapi kali ini gue mau bahas tentang trimmer yang dari Wimak ya Nah, trimmernya ini adalah Wimak NZ201 Oke, trimmer yang satu ini bisa gue bilang trimmer yang tampilannya minimalis Tapi bentuknya dan warnanya itu bener-bener elegan banget gitu ya Karena nanti dia dilihat sendiri dah gitu ya Gue juga bingung ngejelasinnya gimana Ini kita jelasin dulu Nah, dia udah pake motor speed RPM itu secepat 7000 RPM Dengan sudah memakai bahan mata pisaunya itu stainless steel dengan tipenya T-Cutter Blade Tuh, udah mantep banget ya Nah, untuk baterainya disini dia cukup kecil Cuman 600 mAh aja Karena kan dia trimmer ya Ngapain juga trimmer gede-gede ya Tapi walaupun cuman 600 mAh Dia ini bisa dipake selama 90 menit atau 1,5 jam Nah, untuk ngecasnya berapa nih? Untuk ngecasnya lu cuman butuh waktu 1 jam aja untuk penuhnya Nah, tuh Sudah dilengkapi dengan 3 guard comb 1 oil cleaning brush Dan juga 1 kabel charger-nya Nah, jadi untuk dustnya ini sebenarnya minimalis banget sih Ya, tuh Ini kecil banget Untuk dustnya ini ya Trimmer ngapain juga Trimmer gede-gede yang gian Gitu ya Kalau disuali trimmer dari wall gitu ya Kayak trimmer, detail trimmer wall Itu rata-rata gede sih ya Emang wall ya Nah, kalau dari Wiimark itu rata-rata dia menyesuaikan ukuran ya kardusnya Oke Nah, langsung aja kita lihat alat saya secara detail Let's go Nah, ini dia bentukan dari kardus trimmer Wiimark NZ201 ini Ya, tuh Bentuknya lebih minimalis banget Ya Kayaknya minimalis ini daripada hidup lho Oke Nah, ini bentuk bagian depan next Dia seperti ini Menjelaskan secara rinci sedikit Dan di bagian samping ada menjelaskan lagi Kegunaan dari trimmer ini apa aja Tuh ya Terus di bagian belakang Dia akan menjelaskan secara detail dari alat ini Dia dapat apa aja Dia kelebihannya apa, kekurangannya apa, oke Nah, disini cuma ada Wiimark Dan kita langsung buka aja Untuk alat yang satu ini Nah, untuk bukanya minimalis banget Dan langsung terlihat sudah alatnya Tuh, cuma ada 3 guard aja Dan 1 alatnya Tuh, tadi gak tanya-tanya Weh, bang, mana? Chargernya mana? Charger sama oil sama cleaning bar Yang dari rumah Oh, tenang Dia ada disini Jadi, kalau misalnya Ini ada tempat rahasia Tuh, ada gudangnya, coy Tuh, dia ada buku manualnya juga Ya, cil banget Kalau misalnya ada gini Tuh, tipis banget Ya Nih Jadi, cuma Dapat buku manual Satu Oilnya satu Yang lumayan banyak Tuh ya Terus, dapet Charger Tapi, gak dapet kepalanya ya Cuma dapet kabelnya aja Tuh Oke Jadi, lo bisa pakai charger Dari kepala HP Itu bisa banget Nah, ini Untuk cleaning brush-nya Dia masih sama Bentuknya kayak yang biasa-biasanya Oke Yang berbahannya tebal Gak tipis Oke, ini kita umpetin lagi aja Biar tetap rapi Gitu ya Dia tetap selih Gitu ya Nah Kita langsung bahas aja ke alatnya Nah Untuk dari guard-nya tersendiri Itu pun Ya, ini ya Kalau dari guard-nya Apa, dia bahannya bagus Gak yang gampang patah juga nih Gue kasih lihat Contoh salah satunya aja Nah Dia dapet dari nomor 1mm Sampai nomor 3mm Ya guys ya Bahannya gak gampang patah Bentuk dari guard-nya sendiri Dia bentuknya kayak lapisan Grigi cell penjara gitu Jadi, kalau dipakai Enak banget Sudah pasti aman dan terlindungi Nah Kita langsung bahas untuk ke alatnya Alatnya seperti ini Simple banget tuh ya Cuma ada indikator lampunya aja Disini tombol on-off-nya Nah, disini udah kelihatan Kayak ada batang lehernya nih Ini dipenggerak mesin Dari clipper-nya Eh, clipper trimmer-nya tuh disini Nanti dia tuh yang muter Nah, ini ditutup Kalau misalnya kita buka Nah, seperti ini dia tuh Dia ada T-cutter blade ya tuh Udah pakenya juga enak banget Jadi, kalau T-cutter blade itu Dia melengkung seperti ini tuh Seperti bentuk huruf T Oke, di bagian belakang Tidak ada apa-apa Hanya ada tulisan kayak gini aja Input dan power-nya Power-nya 10W Dan inputnya dia ada di 5V Ini bawahnya untuk charger-nya tuh Jadi, misalnya Ini kita langsung timbang aja Untuk alatnya berapa sih Untuk trimmer Wimac NG201 ini Apakah dia ringan kah? Lebih ringanan dia kah? Atau lebih ringanan dosa lu? Kita langsung aja lihat Udah 0 gitu ya Kita timbang Nah, enteng batan jir Cuman di 125 gram aja cuy Enteng batu ya Nggak nyampe 200 gram Oke, bling emang Enteng banget nih Gue belum nemu nih Trimmer yang berat gitu ya Jadi, kalau trimmer enteng-enteng kayak gini Nggak bisa gue hujat ya Kalau berat-berat kan enak ya Bisa gue hujat juga sekalian Canda-canda Oke Ini kita akan test turn Untuk menyalakannya Sekaligus kita coba Dari guard-guarnya itu Berfungsi dengan baik atau tidak Kita ASMR dulu ya guys Darihan Oke, untuk lipuran satu ini Ini dia, walaupun dia memiliki, apa namanya, RPM itu 7.000 RPM Tapi kayak stabil terus juga, apa namanya, enak banget dipakainya gitu suaranya Lembut gitu, terus untuk getaran yang minimalis banget Jadi udah enak banget kalau misalnya lo pake sih ini jujur Kayak misalnya lo mau bikin garis outline atau lo mau bikin hair tattoo Itu udah enak banget, udah simple dan minimalis banget alat ini Oke, kita ubah lagi untuk video view-nya, let's go Nah, jadi gimana guys buat detail trimmer dari WMark NG201 ini Tadikah misalnya gue bilang itu udah enak banget gitu Alatnya udah enteng, cuma 120 gram-an aja gitu ya Terus juga untuk speednya dia udah kencang, di 7.000 RPM Baterainya di 600 mAh, aduh enak banget Emang sih varian warnanya cuma ini aja Jadi warna depan ini dilapisi dengan warna gold Dan dia pake warna silver, metallic kayak gini ya Jadi enak banget nih alat ini, mau dibawa kemana-mana juga enak sih Itu, cocok buat dipake di barbershop, di pangkas rambut, ataupun di salon ya Dipake pribadi juga enak banget karena masih simple banget ya Nah, alatnya masih sekecil ini, masih bisa lu taruh kantong kayak gini Buat dibawa kemana-mana, enak simple dan tidak berat gitu ya Ukurannya Jadi bisa buat mencukur-cukur, apa namanya, jenggot Jadi menghaluskan, tapi gak halus banget Kalau misalnya menghalus banget, itu harus pake yang namanya saver ya guys ya Nah, oke Yang mau alat ini langsung aja klik link di deskripsi Ya, lu bisa cek-cek juga untuk alat-alat yang lainnya Atau lu bisa join live kita setiap hari ada di jam 6 pagi sampai jam 6 sore Ada di akun BHC Supplier dan juga BHC Professional Ya, lu bisa akun itu bisa lu follow dan lu tanya-tanya sepuasnya Ya, atau Apa namanya ya Kalau mau belanja-belanja tentang alat-alat cukur baru shop Lu bisa langsung aja link-linknya, ada yang gue taruh di bawah gitu ya Bisa langsung tanya-tanya sepuasnya lah disitu lah Kalau misalnya ada request, ada yang ingin tanyain, tulis aja di kolom komen Pasti akan gue bales satu-satu kalian gitu, oke Nah, jadi ada yang mau request, minta gue review Bang, review alat ini dong, review alat ini boleh Nanti tulis aja di kolom komen, oke Insya Allah akan gue kabulkan permintaan kalian gitu Nah, oke Untuk videonya kalian yang cukup sampai disini dulu Sampai jumpa di next video Dadah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye